Pada Jambi membagikan 300 sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada penyaluran bantuan sembako tersebut, Pada Jambi turut melibatkan ojek online. Ganti-ganti informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Borgol hari ini. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jambi yang sama. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu ganti-ganti di rumah. Bersama sajian informasi Cek TV. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Dalam wujud nyata membantu masyarakat Jambi yang turut terdampak penyebaran virus corona. Kamis 30 April siang jajaran kepolisian Satberimopolda Jambi menyalurkan 300 sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan dilepas secara langsung oleh Kapolda Jambi, penyaluran bantuan melibatkan anggota TNI Poleri serta sejumlah anggota ojek online. Bantuan sembako tersebut diantar ke rumah wago yang telah ditentukan datanya. Dan Satberimopolda Jambi, Kombespol Nur Hudaya mengatakan, sasaran yang diberikan bantuan sembako yakni masyarakat yang mengalami pendapatan yang berkurang akibat pandemi virus corona. Seperti wago pendatang, wago yang tidak bekerja hingga wago yang tidak memiliki penghasilan tetap. Rekan-rekan hari ini kita dari Satuan Brimopolda Jambi melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk distribusi sembako pada masyarakat kita yang saat ini, situasi saat ini terkena dampak COVID-19. Dan tadi kita juga libatkan dari rekan-rekan Ocol, itu kaitannya adalah saat ini rekan-rekan Ocol juga pendapatannya kan berkurang. Kita tarik, kita ikut bantu melaksanakan kegiatan distribusi ini namun dengan tetap aplikasi. Jadi kita berikan sesuai dengan rupiah yang diberikan jauh dekatnya sesuai aplikasi dari rekan-rekan untuk menambah pendapatan daripada rekan-rekan Ocol. Makanya tadi kita libatkan. Kapolta Jambi Irjenval, Pirman, Santia Budi mengatakan, dalam situasi bencana poleri harus siap kapanpun saat dibutuhkan. Pemberian bantuan sembako yang telah disalukan diharap dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita akan mendistribusikan sejumlah paket kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kita harapkan data-data kita peroleh bisa sinkron karena kita sama-sama tahu bahwa pemerintah masih sedang mengupayakan pendataan sementara kita ingin apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah ini seiring dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kita proaktif untuk meneruskan bantuan kepada masyarakat-masyarakat Jambi yang membutuhkan. Hasarbatahangi, JTP Ngabar. JTP Ngabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!